Intro Lingkungan hidup di Indonesia masih menjadi persoalan pelik yang belum sepenuhnya bisa dipecahkan. Bencana alam, pencemaran limbah, tumpang timi pengelolaan lahan, deforestasi hutan, hingga pengelolaan lahan gamut yang serampangan masih terus bermunculan. Salah satu persoalan yang menonjol adalah deforestasi hutan Indonesia. Menurut data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, laju deforestasi periode 2012-2013 tercatat 727.981,2 hektare per tahun. Belum lagi masalah banjir, longsor yang mendominasi kejadian bencana di Indonesia. Badan Nasional Penanggulangan Bencana mencatat sekitar 2.372 bencana alam terjadi sepanjang 2017. Jumlah bencana ini terus meningkat dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Berbagai permasalahan ini seolah menjadi ironi, kurangnya optimalisasi pemanfaatan kekayaan sumber daya alam dalam negeri. Oleh karena itu, pemerintah mengarahkan kebijakan dan rencana strategis 2015-2019 pada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Strategi diterapkan untuk memastikan kondisi lingkungan berada dalam batas toleransi penanganan. Hal ini agar kehidupan manusia dan sumber daya alam berada pada rentang populasi yang aman. Tak hanya itu, pemerintah secara paralel juga berusaha meningkatkan kemampuan sumber daya alam serta menjaga kualitas lingkungan hidup untuk menopang perekonomian nasional dan kesejahteraan rakyat. Namun penanganan berbagai tantangan lingkungan hidup dan kehutanan seharusnya tidak dilakukan pemerintah sendirian. Ujian pembangunan lingkungan ini juga harus didorong dengan sinergi positif antara pemerintah, lembaga berkepentingan, serta masyarakat. Penyelesaian masalah lingkungan ini memang tidak semudah membalikkan tangan. Dibutuhkan komitmen dan tekad kuat dari semua pihak agar sumber daya alam yang melimpah ini dapat menopang kehidupan secara berkelanjutan. Yoga Gotama, CNN Indonesia Ya, bencana banjir longsor kebakaran. Khususnya kebakaran hutan dan kaput asat tampaknya senantiasa menyertai kehidupan sehari-hari di Indonesia. Belum lagi masalah-masalah lainnya seperti polusi udara, pencemaran air dan sungai, pembuangan sampah di mana-mana serta pembalakan hutan misalnya. Akan tetapi pemerintah juga sebenarnya bertekad untuk memperbaiki lingkungan dan juga untuk mengurangi emisi karbon yang merupakan salah satu yang terbesar di produksi di Indonesia. Nah, untuk mengetahui lebih lanjut apa-apa saja langkah yang saat ini sedang diambil oleh pemerintah dalam upaya mencapai target kita yang cukup ambisius. Saya berada di kantor Menteri KLHK Lingkungan Hidup dan Kehutanan bersama Bu Siti Nurbaya. Halo Bu Siti. Halo Bu Siti. Apa kabar? Baik, makasih. Pasti lagi pusing ya akhir-akhir ini, karena kita masuk musim hujan dan seperti biasanya, banjir terutama khususnya di DKI, di Jakarta. Ini bagaimana Bu Siti? Sibuk sedang berupaya untuk memperbaiki masalah ini? Karena ini sesuatu yang terus-menerusnya terjadi. Kalau Kementerian LHK sih sudah mengikuti sejak kejadian yang di Longsor Punca ya, memang sesuai dengan tugasnya di lingkungan, kita melihat apa yang sesungguhnya terjadi. Di sana yang terjadi translasi, jadi landsliding berpindahnya masa ke bawah di beberapa titik itu. Dan yang di puncak itu terjadi karena curah hujan yang tinggi juga, sampai 150 mm. 150 mm itu kalau dihitung satu bulan, itu sudah wilayah sedang. Sebab kalau kita bilang kering itu di bawah 100 mm. Bayangin ya, satu provinsi NTT aja setahun paling 700 sampai 900. Atau di Lampung misalnya paling 2.100. Lah kalau satu hari 150, Bogor itu yang terkenal daerah hujan 3.000 mm setahun. Nah jadi persoalan-persoalan itu sekarang kita lihat, oleh karena itu yang harus dijaga kemudian adalah bagaimana memitigasinya. Misalnya tebingnya bagaimana, terus hati-hati, jangan ada penduduk misalnya, atau erosinya dikurangin dan sebagainya. Nah kalau Jakarta, Jakarta sebetulnya daerah-daerah aliran sungai yang mengitarinya itu, kalau luas Jakarta itu antara 60 ribuan ya, 66 ribu hektare, itu daerah aliran sungai yang mengitarinya itu sampai 150 ribuan hektare. Jadi dia juga dikepung juga sebetulnya oleh potensi runoff air yang masuk ke kota Jakarta. Ciliwung hanya satu bagian dari sekian banyak untuk Jakarta. Selain Ciliwung, kalau ada studi terakhir itu, Ciliwung mungkin yang dari Bogor itu pengaruhnya hanya 24 persen. Tapi ada sungai lain seperti Krukut, Angke, Pesanggerahan, Sunter, Buaran, Cakung, dan lain-lain. Dan kalau kita ikutin kan beberapa hari ini di Tanjung Priok, di mana hujannya itu sampai 25 mili 6 jam. Jadi memang agak berbahaya lah kalau udah lihat misalnya hujan terus-terusan dihitung dengan ukuran milimeter itu sudah harus waspada. Tapi begini Bu Siti, sebenarnya kan ini bukan murni ya bencana alam. Karena hujan itu sesuatu, apalagi musim hujan itu sesuatu yang biasa. Ya setiap tahun kita alami, apalagi di Jakarta, Bogor, dan daerah Puncak. Nah ini sebenarnya kan evaluasinya ini kan bukan karena alam, tapi pasti ada pengelolaan yang salah. Justru karena mungkin manusianya tidak mengelolanya dengan baik, tidak mengantisipasi, dan kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan juga tidak sesuai. Misalnya kalau tebing, kita kan sudah tahu, apalagi kalau ada di situ ada jalan, ada track kereta api, ya tentu mungkin pembuatan tebingnya juga harus diperbaiki. Atau ini bagaimana evaluasinya? Karena ke depan ini harus semua diperbaiki kan secara tata kelola lingkungan. Mbak Desi, memang kan ini persoalan yang sudah sangat panjang ya. Dan memang di dalam aturan, pengaturan urusan pemerintahan kita kan dia berlapis-lapis. Ada yang disebut urusan yang konkuren, artinya bersama-sama antara pemerintah pusat, provinsi, kabupaten, kota. Itu dari sisi bagaimana concern pemerintahnya. Jadi memang tidak boleh sendiri-sendiri. Tidak boleh hanya pemda bilang itu urusan pusat atau pusat bulan itu kabupaten. Oleh karena itu, memang kita harus lihat keseluruhan. Kalau dari aspek lingkungannya sendiri, dari seluruh das-das yang saya sebutin tadi segitu banyak, itu mungkin yang ada vegetation covernya itu, yang ada tanamannya itu cuma 40an persen. Sisanya itu semua sudah bangunan, terbuka. Nah itu kan kenapa? Berarti kan ada salah tata kelola dalamnya. Dan Desi, utannya itu, utannya yang pohonannya tebal itu paling 9-13 persen. Berarti kita emang punya problem di penataan ruangnya dan di implementasi. Sebenarnya tata ruang itu kan juga ada struktur, ada beberapa bagian ya. Mungkin struktur tata ruangnya baik, tetapi memanfaatkannya bagaimana? Lalu mengendalikan dan kontrolnya bagaimana? Mungkin bagian terakhir kali Mbak Desi, yang sekarang kita sudah harus berpikir ke sana. Biasanya kalau ada bencananya dulu, baru ini semua dipikirkan. Mungkin satu-satu, karena masalah banjir di Jakarta, sekali lagi bukan masalah baru ini seolah-olah. Nah ini kan tergantung bagaimana pengurusannya. Kerjasama selama ini khusus untuk misalnya membersihkan, atau memastikan bahwa daerah aliran sungai ini tidak meluap. Ini apa yang dilakukan antara? Sebetulnya sih yang dicoba oleh Bapak Presiden ya kemarin tentang citarum, itu sebetulnya satu struktur yang utuh dari hulu sampai hilir. Sama ini ciliwung juga begitu. Ciliwung citarum berada-rada mirip, cuma beda karakter dasnya aja. Yang ciliwung itu elongated, memanjang, sampai bawah itu, sehingga memang areal tanamannya dikit. Jadi kalau pun kita kerja keras di penghijauan misalnya, kalau di ciliwung, itu agak sulit karena arealnya udah nggak banyak. Karena udah rata-rata udah rumah. Nah ini dia. Nah maka stressingnya kalau ciliwung kelihatannya perlu di pertama di biopori, di bagian bawah, buka sumur borse, segala macam. Kemudian low enforcement di bagian atasnya, tengah ke atas. Kalau citarum, memang... Penuh dengan sampah itu. Sampah itu lain lagi ya, sama pencemarannya. Dan mengalirin beberapa kabupaten itu. Bikin instalasi air limbahnya. Sama di hulunya, kalau yang di citarum itu hulunya masih pengaruhnya besar. Kalau kita rapihkan dengan penanaman dan lain-lain itu bisa menolong. Kalau citarum, ciliwung agak berbeda. Karena arealnya udah tinggal sedikit. Karena sudah menjadi banyak daerah pemukiman. Tapi sebagai menteri, bisa tidak memberi rekomendasi khususnya dengan misalnya pemerintah daerah? Bahwa ini tidak boleh misalnya jadi daerah pemukiman yang ada di situ. Mungkin harus direlokasi dan juga mungkin harus ada pembersihan terus-menerus. Pada dasarnya ada, ini kan kementerian ini kan sekarang selain Menteri Kehutanan, juga Menteri Lingkungan. Yang kedua, kalau di kehutanannya, yang di luar areal hutan sebetulnya bukan urusannya kementerian ini. Tapi ketika kita bicara dimensi lingkungan, lingkungan yang baik, keamanan lingkungan, itu jadi urusannya. Iya, dan ini mencakup semua hal. Mencakup semua hal. Nah, persoalan penataan wilayah dan ruang itu di pemerintah daerah. Kita di aspek strategisnya, pemerintah atasannya bisa kontrol. Beberapa tahun lalu, sudah sejak awal sih, saya selalu mengingatkan kalau sudah menghadapi banjir. Dan sebetulnya, waktu pemerintahan yang lalu Pemda DKI, itu sudah rajin dia bikin sumur bor, biopor, dan lain-lain, dan juga di Jawa Barat. Jadi, yang kita lakukan, sifatnya konsultatif seperti itu. Kecuali hal-hal yang strategis dan menimbulkan dampak yang luas banget, baru kita masuk ke aspek law enforcement-nya. Iya, ini penting sekali ya. Dari pemantauan kita terhadap sungai-sungai itu, itu hampir 80 persen kondisinya kurang bagus. Hampir 80 persen? Iya, hampir 80 persen kondisinya kurang bagus. Jadi, kita kalau tidak hati-hati bisa krisis air. Kalau tidak hati-hati bisa kita... Atau mungkin sudah ada di daerah-daerah yang mengalami ya krisis air. Udah, beberapa sudah kelihatan. Bu Siti, masalah longsor ini kan, bisa diberikan evaluasi atau gambaran ya, seberapa persen ini merupakan ya ulah dari manusianya itu sendiri, atau memang ini ya karena biasanya setiap hujan dia begini yang terjadi. Saya lama bekerja di kantor gubernur ya Mbak Desi, dan sebetulnya pemerintah daerah itu sudah punya daerah-daerah yang rawan longsor. Karena ciri-cirinya ada ya, misalnya kelerengannya sangat tinggi, kemudian juga jenis tanahnya sebetulnya. Dan longsor itu juga ada tipe-tipenya. Ada karena tanahnya kena incision air itu, lalu blak, jadi semacam landslide, hilang semua. Atau misalnya dia tergerus gitu, terus gali erosion yang gede, makin gede, makin gede, akhirnya memang jadi longsor. Oleh karena itu, yang paling penting sebetulnya adalah pemerintah daerah betul-betul menjaga supaya longsor-longsor ini jangan berbahaya bagi manusia. Dan mereka memiliki informasi itu, data itu, di mana-mananya persisnya. Di kantor gubernur sih ada. Jadi seharusnya itu merupakan salah satu dari fondasi untuk membuat kebijakan. Saya lama di planning board di daerah, dan pada daerah-daerah itu memang kita tidak rekomendasi untuk memukiman. Nah itu satu. Yang kedua, kalau di Jawa ya, rata-rata sudah ditempatikan ya daerah-daerah seperti itu, yang sudah dicoba kan pakai sistem alarm. Jadi kalau curah hujannya sudah mulai tinggi, alarmnya berbunyi. Atau kalau tanahnya sudah mulai bergerak, alarmnya berbunyi. Sehingga masyarakat harus waspada. Kalau saya sih, kalau itu yang terjadi, memang sih sebaiknya direlokasi. Dan kita sudah coba, saya diam-diam sebetulnya sudah minta Direktur Inventarisasi Lahan untuk melihat lokasi-lokasi di mana beberapa kota yang rawan di Jawa. Masih Jawa saya pakai karena kan yang paling padat ya. Dan potensi longsor, terus bisa dikasih di lahan hutan yang terdekat dengan kotanya itu di mana. Apabila dibutuhkan untuk relokasi. Seperti itu, Mbak Riz. Jadi pada dasarnya sih, kementerian ini mendukung penuh saja. Karena ada keunangan-keunangan utamanya yang di tempat-tempat lain. Ya, tapi ini kan masalah lingkungan. Seperti kita ketahui kan wilayah dari tanggung jawab, Bu Menteri. Dan ini harus ada kerjasama yang baik ya dengan pemerintah daerah ini. Bagaimana selama ini? Apakah ada kolaborasi yang baik, mendengarkan rekomendasi? Karena jangan sampai nanti tahun depan juga akan terjadi hal yang sama. So far, bagus ya. Seperti yang dua tahun terakhir bermasalah, bahkan sejak 2015 kan DKI, Jabar, NTB ya. Itu bagus. Enggak ada masalah. Karena pada dasarnya sih, alamnya seperti itu. Mbak Rizita. Dan juga jumlah. Karakternya begitu. Populasinya juga sangat menarik. Populasinya seperti. Kita tahu. Jadi ya tinggal pemerintah saja yang mengatur dan menatanya. Nah, pembuangan sampah ini merupakan salah satu dari sumber pencemaran ya terhadap air, tanah di Indonesia ini. Bu Rizita, ini bagaimana? Karena masalah lingkungan juga. Kerjasamanya untuk memperbaikinya, untuk memanage dan mengurangi jumlah sampah ini. Apa-apa saja yang dilakukan? Mbak Desi, gini loh ya. Masalah lingkungan itu kan rata-rata cost center ya. Dan perilaku juga. Dan pemerintah daerah tentu tidak sangat gampang untuk langsung ngeberesin, ngeberesin. Pasti kaitannya kan dengan pembiayaan. Dan juga sulit untuk lalu bernilai ekonomi. Oleh karena itu, dalam kaitan sampah, sebetulnya di Undang-Undang 18-2008 tentang pengelolaan sampah, itu sudah clear tugas-tugasnya. Pusat ngapain, daerah dan lain-lain, sampai ke kabupaten ngapain, dan bahkan ada law enforcement-nya. Hanya memang belum kita aktualkan, belum kita aktualisasikan law enforcement-nya. Nah, yang terjadi sekarang, dan saya bersyukur bahwa pemerintah daerahnya dalam tiga tahun terakhir ini kuat. Mulain kelihatan, tetapi ternyata itu juga didorong sangat kuat oleh komunitas. Jadi komunitas peduli lingkungannya itu dalam tiga tahun ini kelihatan sangat dinamis dan kuat. Itu aktif masyarakat ya? Itu dari swasta, dari masyarakat, apakah itu dengan bank sampah, apakah itu dengan daur ulang sirkular ekonomi, apakah dengan membersihkan sampah, komunitas sungai, ekoriparian. Jadi ini sekarang dalam rangka... Pemerintah daerahnya tampaknya lebih lambat nih dalam responsif. Keliatannya sih kedesak juga. Dan dari pemerintah pusat kita juga dorong juga. Oleh karena itu, saya pada bulan ini, sejak tanggal 21 Januari kemarin, kita mengajak pemerintah daerah untuk bulan bersih sampah. Tiga bulan bersih sampah. Karena kan tanggal 21 Februari itu sebetulnya hari peduli sampah. Tapi saya bilang, oke deh, di-try tiga bulan. Nanti dikaitkan dengan reward terhadap Adipura. Tapi publik harus ikut menilai. Jadi kelihatannya Mbak Desi, saya sih melihat ini akan terjadi proses evolusi di dalam tata pemerintahan atau kita saling berurusan bersama masyarakat. Sehingga kelihatan betul bahwa masyarakatnya juga merasa bertanggung jawab. Dan itu terjadi, nggak diminta juga udah terjadi. Mungkin justru lebih didengarkan ya, tekanan dari masyarakat daripada mungkin top-down approach itu. Tapi Bu Siti Indonesia, kita kan negara yang istilahnya kaya ya dengan alamnya. Tapi melihat misalnya kondisi sungai kita yang begitu sering tercemar dan kondisi tanahnya juga. Sebenarnya seberapa mengkhawatirkan? Atau apakah ada semacam data memperlihatkan ini loh, berapa persen yang tercemar di seluruh Indonesia? Karena dampaknya kan terhadap kualitas air bersih itu sendiri, air minum, sumber kehidupan itu sendiri. Yang sekarang sudah mencemari tanah dan juga sungai-sungai serta perairan yang kita miliki, yang membahayakan. Mbak Desi, kita di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan ini, indikator kinerja utamanya adalah kualitas lingkungan. Jadi udara, air, dan tanah. Yang udara kita lakukan pemantauan terus di 400 kota, tapi yang permanen mungkin cuma seratusan stasiun yang kita pasang permanen. Jadi untuk Asian Games yang akan datang ini, dirjennya sudah akan setting di tempat-tempat tertentu untuk memantau kualitas udara. Malu juga kalau kita datangkan tamu ternyata. Secara umum, kalau kualitas udara kita relatif baik. Karena seperti yang di Bundaran HI, itu juga ada stasiunnya. Saya ngikutin tuh, tiap tahun kira-kira hari dengan udara bersih berapa hari. Nah itu makin bagus. Tahun 2017 kemarin itu yang udaranya kurang baik hanya 3-4 hari. Apa yang menjawabkan semakin bagus? Apakah karena musim hujan, biasanya kalau ada hujan bersihkan? Atau memang ada upaya yang lebih? Ada upaya dipolusi, kemudian pengaturan kendaraan, kepadatan, juga seperti itu. Nah yang berikutnya air. Nah pencemaran air juga kita monitor. Tapi memang belum banyak. Saya kalau lapor ke Bapak Presiden, Pak, tapi baru berapa ratus kota gitu. Kalau nggak salah baru 100 poin atau 120 poin. Pak Presiden bilang itu lebih baik daripada tidak dipantau. Dari pemantauan kita terhadap sungai-sungai itu, itu hampir 80 persen kondisinya kurang bagus. Hampir 80 persen? Ya hampir 80 persen kondisinya kurang bagus. Jadi kita kalau tidak hati-hati bisa krisis air. Kalau nggak hati-hati bisa krisis air. Atau mungkin sudah ada di daerah-daerah yang mengalami ya krisis air. Beberapa sudah kelihatan. Nah oleh karena itu, makanya yang dipentingkan dari sini adalah kita mengendalikan air limbahnya yang masuk dan sampahnya yang masuk. Karena pencemaran yang berbahaya itu kan yang dari air limbah. Apakah rumah tangga, apakah industri. Nah itu sebetulnya yang ideal ada instalasi pengelolaan air limbah. yang baik. Jadi nggak misalnya dari WC langsung ke sungai gitu. Itu harusnya diolah dulu dan sebagainya. Beberapa komunitas sudah punya kreasi sendiri untuk itu. Kita bisa lihat contohnya di Kampung Melayu, di Tebet, dan lain-lain. Tapi ini kan harusnya seluruh Indonesia. Nah ada caranya, mungkin ipal komunal. Jadi misalnya setiap sekian ratus kakak rumah, ada instalasinya misalnya seperti itu. Nah lagi-lagi Mbak Desi, ini kan kaitannya di strata pemerintahan. Jadi memang harus bersama-sama. Kita lagi dorong. Nah yang kualitas lahan, kualitas tanah, itu saya benar-benar kita di Kementerian ini kerja keras memikirkan apa ukurannya yang paling pas gitu ya. Sementara kita masih pakai deforestasi. Jadi kalau lahan kita relatif oke kalau deforestasinya makin rendahan gitu. Jadi ini terus-menerus kita sedang kembangkan. Kementerian ini kan kementerian gede nih. Tapi paling penting ini, ini bicara lingkungan hidup ya. Kita sangat bergantung kepada kelestarian. Kalau yang pengaduan kehutanan, kebakaran makin kurang. Kerasa banget makin kurangnya. Tapi yang pengaduan sampah sama liba masih banyak. Ya, nah ini tadi disebutkan kan limbah ya. Limbah dari rumah tangga maupun dari industri. Bu Siti sendiri melihat ini low enforcementnya itu seperti apa. Apalagi kan industri yang membuang sampahnya sembarangan. Itu bagaimana? Apakah mereka memperbaiki cara mereka memproses limbahnya? Ada perbaikan kah atau masih masalah yang berbeda? Pengaduannya tuh yang masuk ke kita mungkin seribu tujuh ratusan. Kedengerannya banyak. Banyak, pengaduannya banyak dan ditangani dalam tiga tahun ini ya. Ini sangat merusak lingkungan. Dan sistem WA atau email ke saya WA itu ada efektif juga. Dan itu karena dorongannya masyarakat. Operasi kita di penanganan pencemaran juga sudah banyak operasi yang sangsinya juga ada. Ini ada datanya, saya lagi cari sebentar. Di datanya itu kelihatan sanksi-sangsi terhadap pencemaran limbah oleh industri itu puluhan juga yang kena. Jadi biasanya kalau mendapatkan laporan seperti ini langsung di follow up? Iya, kalau enggak susah. Memang ini ya, memang walaupun enggak seluruhnya dapat kita beresin. Mulai dari, bayangin ya, mulai dari komplain di pemukiman ada kandang ayam, bau dan sebagainya. Sampai ke yang limbah rumah sakit seperti yang kita lihat. Ada task force yang khusus untuk keembangunan gitu. Ada direkturat jenderalnya, kemudian nanti ketika dia berdimensi hukum, kita masuk ke Gakum. Ini saya kasih datanya ya, ada perusahaan karena pencemaran dicabut izinnya. Ada yang dibekukan, lima perusahaan. Ada yang dibekukan sementara, kamu harus selesekan ini, 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 gitu kira-kira. Itu ada dua ratusan. Kemudian ada yang diperingatkan. Jadi, peringatannya 23-an. Ini terus-terusan ada pengaduannya. Tapi ada enggak pengurangan dari tahun ke tahun dengan adanya sanksi dan follow-up seperti ini? Atau jangan-jangan ya dari tahun ke tahun sama saja dan mereka tetap melakukannya? Kalau yang limbah, saya masih ikutin dan justru masih intens ya, Mbak Desi. Karena kan kementerian ini kan kementerian gede nih. Tapi paling penting ini, kebicaraan lingkungan hidup ya. Kita sangat bergantung kepada. Kalau yang pengaduan kehutanan, kebakaran makin kurang. Rasa banget makin kurangnya. Tapi yang pengaduan sampah sama liba masih banyak. Nah, oleh karena itu, saya memang minta kita develop sistemnya dengan cara interaktif dan pengaduan yang masuk. Kita tahu gitu. Jadi, harus pakai sistem. Kalau enggak pakai smartphone atau apa, agak repot. Iya, walaupun Indonesia kan memang kita rawan bencana alam. Tapi kebanyakan bencananya itu adalah karena bencana ulah manusia. Dan kita adalah salah satu faktor penyebab rusaknya lingkungan itu sendiri. Antara air, tanah, dan juga udara. Ini paling parah dan paling sulit untuk menanganinya. Air ya? Air menurut saya. Sebab pertama, alatnya mahal ya. Kedua juga sebarannya. Kemudian ketiga, alat-alat ukurnya. Instrumen pengukurannya banyak. Kemikals, laboratorium, dan segala macam. Itu perlu keahlian khusus juga. Karena air kan kita perlukan khusus yang untuk minum ya. Banyak lautan, banyak sungai. Tapi kalau tidak bisa menjadi air minum, nah ini yang susah. Bagaimana Bu Siti supaya kita tidak, misalnya kita lihat Jakarta itu semakin lama semakin tenggelam. Dan jumlah air bersih untuk kita minum itu semakin lama semakin berkurang. Ini mengkhawatirkan Bu Siti. Dan bagaimana supaya kita sebagai warga juga tidak terus-menerus ya mengambil air dari tanah sebagai sumber penggunaan air sehari-hari. Karena ini di kota-kota lain sudah tidak ada ini kita. Masing-masing rumah punya pompa sendiri. Saya minggu lalu dilaporkan oleh tim kajian lingkungan hidup strategis khusus penggunungan kendeng, berarti Jawa Timur, Jawa Tengah ya. Itu kalau lihat datanya, maka di beberapa kabupaten harusnya sudah tidak boleh lagi ada eksploitasi yang merusak air. Misalnya di kota-kota ini tidak boleh ada pabrik ini, tidak boleh ada pabrik itu. Misalnya itu sudah dapat Mbak Desi. Oleh karena itu, kalau dia posisinya seperti itu, maka aspek regulasi dan pengawasan mesti kuat. Nah perizinan oleh pemerintah daerah, karena itu otoritasnya masih otoritas Pemda ya. Dan juga pusat tentu saja yang skalanya antar provinsi misalnya itu harus ketat banget. Dan kita betul-betul harus jadikan izin itu sebagai instrumen pengawasan. Nah selama ini tidak dilakukan seperti itu? Kelihatannya izin masih lepas sebagai izin saja. Oleh karena itu sekarang di dalam undang-undang lingkungan kita kan memang sudah ada sebetulnya. Tapi baru kita coba aktualisasikan bahwa pengawasan itu apabila tidak dilakukan oleh pemerintah daerah bawahan, maka bisa diambil alih oleh pemerintah daerah atasannya. Dan teguran-tegurannya bisa dilakukan. Dan saya sekarang sudah coba juga beberapa gubernur sudah saya beritahu, kalau ini salah maka nanti konsekuensinya begini gitu. Itu sudah kita sudah mengawali Mbak Desi. Tapi Ibu Siti melihat ya semakin hari apakah pemerintah daerah itu semakin komit lah untuk memperbaiki lingkungan daerahnya itu sendiri? Atau masih business as usual? Kalau lihat desakan komunitasnya, mereka tidak bisa menghindari komitmen itu. Jadi penting ya partisipasi masyarakat? Wah itu luar biasa Mbak, pengawasan sosialnya kuat banget. Apalagi ada instrumen Adipura, kita sekarang mulai kembangkan yang namanya green leadership. Jadi kalau kita lihat secara administrasi misalnya laporan tentang lingkungan hidupnya bagus, ini apa administrasi doang gitu loh. Kalau oleh karena itu kita lihat yang laporannya bagus-bagus kita undang. Kemudian kawan-kawan dari independen termasuk juga para jurnalis senior itu bisa menilai, oh ini memang mungkin dia menjadi champion bisa gitu. Jadi ada beberapa yang bagus-bagus memang murni. Tapi dalam kebijakan pemerintah itu sendiri, ini seluruh instansi ya, seluruh departemen, apakah green ini sudah menjadi bagian yang diarus utama karena streamlining kepada semua kegiatan yang dilakukan? Termasuk misalnya kegiatan ekonomi. Ini sudah merupakan mindset dari pemerintahan atau belum? Karena ini kan kuncinya kita punya SDG, punya komitmen untuk memenuhi Paris Agreement, mengurangi emisi, dan lain sebagainya. Yang bagian saya dan saya bisa yakinkan berlangsung itu yang Paris Agreement, Mbak Desi. Cukup ambisius ya ini target kita. Dan sudah masuk di dalam rencana kerja pemerintah 2018 sebagai mainstreaming. Sama seperti good governance, gender, kemiskinan gitu. Jadi saya happy ya, tetapi memang ada konsekuensi. Di atas kertas paling tidak kan? Di atas kertas paling tidak komitmen eksekutifnya jalan. Komitmen legislatifnya juga ada gitu. Komunitasnya juga mendukung, jadi itu baik. Kalau yang green secara keseluruhan mungkin mesti dicek ke Bapak Nas. Tapi saya lihat SDGs kan dipimpin Pak Wapres ya. Itu sih jalan. Karena ketika ngomongin SDGs, beliau tanya, eh gimana Nurwaya? Iya, karena kalau green-green ini kan sudah wilayahnya, Bu. Siapa? 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 Akhirnya didekat-dekatkan. Iya, tetapi secara keseluruhan planningnya memang ke Bapak Nas juga, Mbak Desi. Jadi saya sama Bapak Nas mesti bahu-membahu sangat kuat. Jadi turunan kebijakan-kebijakannya itu juga seharusnya sudah memiliki aspek green-nya itu dengan target-target sendiri. Biasanya di lahan-lahan itu kan juga merupakan lahan konsesi. Di lain pihak kan digunakan misalnya untuk lahan perkebunan, sawit. Jadi kan berurusan dengan perusahaan-perusahaan yang mungkin juga pemerintah sangat tergantung untuk ininya lah. Untuk pajak, devisa, dan lain sebagainya. Ini bagaimana law enforcement-nya dan juga memastikan bahwa perusahaan itu memang sesuai dengan green ekonomi dan penduli lingkungan. Mbak Desi percaya itu termasuk bagian yang relatif sulit. Kita bicara mengenai target yang di Paris Agreement. Seperti kita ketahui kan pada tahun 2030 kita harapkan 29 persen penurunan, 41 persen dengan bantuan internasional misalnya. Nah di COP yang terakhir, COP 23, ini bagaimana hasilnya dan apa gira-gira strategi ke depan supaya kita betul-betul bisa mencapai target? Kalau Indonesia sih, Mbak Desi ya, apakah ada Paris Agreement Pro Bani Klima apa enggak? Karena perintah Undang-Undang Dasarnya udah ada gitu. Pasal 28 pilihannya nggak ada buat pemerintah siapapun, sepertinya pemerintah manapun. Karena di Undang-Undang Dasar pasal 28 H itu disebutkan bahwa rakyat harus mendapat udara dan lingkungan yang baik. Oleh karena itu, menurut saya Paris Agreement itu sebetulnya blessing buat kita. Harusnya jangan jadi beban. Karena apa? Karena kita jadi mendapatkan guidance teknologinya, metodanya, gitu-gitu. Jadi kita memanfaatkan itu saja dan kita mengikuti itu, gitu ya. Dan Indonesia termasuk yang nggak ketinggalan, Mbak Desi, karena kita sudah men-develop pedoman-pedomannya yang dia arahkan, gitu ya. Jadi nanti tinggal prakteknya sebetulnya. Di samping, sebetulnya praktek-praktek dan kebijakannya udah banyak juga yang dilakukan. Contohnya misalnya, contoh-contoh desa-desa atau kampung-kampung dengan gaya green. Itu udah ada, udah seribuan desa lebih, gitu ya. Kemudian instrumen kita seperti sistem registri nasional. Sistem registri nasional itu artinya sistem yang mendaftarkan ya para ahli, ya metode apa, apa segala macam, itu kita sudah buka. Sudah ada. Kemudian pedoman inventarisasi gas rumah kaca-nya juga sudah ada. Cara untuk mengukur, melaporkan, dan verifikasinya juga kita sudah punya. Kemudian pedoman aksi untuk adaptasi dan mitigasi juga sudah ada. Jadi pedoman, saya memang minta sih ke dirjanya dan national focal point-nya supaya pedoman-pedoman ini dulu. Sebab kan rakyat mesti tahu, PMDA mesti tahu, gitu. Nah ini udah ada Mbak Desi, tinggal, memang kan 2018, di COP kemarin, itu disebutkan bahwa 2018 kita harus sudah mulai mengevaluasi. Saya yang senang juga adalah partisipasinya kuat banget gitu dari masyarakat kita ya. Ya ahlinya, ya medianya juga, ya komunitas-komunitas dengan uji cobanya, apalagi masyarakat adat juga sekarang sudah terlibat dan kelihatan begitu. Jadi kelihatannya sih mudah-mudahan bisa jalan. Dan seharusnya memang ini ditularkan ya ke seluruh pemerintah daerah dan menjadi target kita bersama. Nah ini menarik ya, karena ini merupakan target global juga ya, mengurangi supaya tidak ada kenaikan suhu global di atas ambang tertentu. Idealnya di bawah 2 derajat ya, kalau 1,5 lebih. Nah tapi sekarang kan Indonesia itu masih merupakan salah satu ya produsen atau emiten CO2. Apa kira-kira yang paling dibutuhkan ya, untuk kita bisa mencapai target itu? Karena disini kan kita bicara juga ada kolaborasi dengan negara lain, ada pendanaan, tapi juga ada mungkin ukuran-ukuran atau data yang dibutuhkan untuk mengukur. Kita kan 29 persen tadi Mbak Desi bilang ya, di antara 29 persen itu 17 persen harus dari kehutanan. Artinya hindari deforestasi, hindari semakin berkembangnya lahan kritis ya. Atau kita harus mengatasi lahan kritis. Dari energi itu 11 persen, jadi sudah 28 persen itu... Dari penggunaan, industri, kemudian renewable energy, energi baru terbarukan, segala macam. Yang solar, energi, kemudian ya. Kemudian dari industri, dari industri penggunaan alat-alat, transportasi itu sisanya, jadi 1 persen. Nah yang deforestasi itu kita makin baik. Karena emisi terbesar dari deforestasi itu dari kebakaran hutan. Di tahun 2015 itu 1,06 juta hektare. Dengan biaya yang luar biasa ya. Terus dari kebakaran hutan, terus dari illegal logging dan sebagainya. Nah di kita sudah lebih baik Mbak Desi, kalau 2015 angkanya 1,06 juta atau 1,03 juta, itu di 2017 sudah 0,47 juta. Bagaimana? Karena ya terus terang kan di Indonesia biasanya di lahan-lahan itu kan juga merupakan lahan konsesi. Di lain pihak kan dibunakan misalnya untuk lahan perkebunan, sawit. Jadi kan berurusan dengan perusahaan-perusahaan yang mungkin juga pemerintah sangat tergantung untuk ininya lah. Untuk pajak, devisa dan lain sebagainya. Ini bagaimana law enforcement-nya dan juga memastikan bahwa perusahaan itu memang sesuai dengan green ekonomi dan peduli lingkungan. Mbak Desi percaya itu termasuk bagian yang relatif sulit. Tapi kita bisa komunikasikan dengan baik. Jadi areal konsesi kita yang bisa dikoreksi untuk tidak menghasilkan emisi itu sampai 800 ribu hektare. Jadi itu artinya keemisinya sangat gede ya. Karena emisi karbon dari hutan biasa sama dari gambut itu besarnya 5 sampai berapa belas kali lipat. Oleh karena itu kita berinteraksi sebaik-baiknya dengan apakah perusahaan kebun sawit ataukah konsesi HTI. Kita bersama-sama dengan mereka duduk kita bilang yang ini yang kubah gambut dalam yang 3 meter. Terus sesuai peraturan pemerintah saja itu tolong dijaga. Misalnya boleh dipanen tapi tidak boleh ditanam lagi karena kubahnya dalam. Nanti kalau ditanam lagi kebakaran lagi misalnya gitu. Nah ini pun kita harus dinamis juga Mbak Desi dalam prakteknya. Jadi mesti dilihat karena kan dari 2015 akhir sampai 2017 kan ternyata ada yang tidak kebakar. Nah kalau dulu kebakarnya 890 ribu dari 2,6 juta adalah gambut, 891 ribu di gambut. Jadi hampir 50 persen ya. Sekarang hanya 13 ribu yang kebakar dari gambut dari 165 ribu. Kenapa? Faktornya apa? Mereka kontrol dengan baik. Jadi perusahaan sudah semakin mendengarkan juga. Ini law enforcement-nya kuat Mbak Desi. Tapi bagaimana responsenya dan bukan juga dengan perusahaan. Oh reaksinya, reaksinya. Dengan Pemda dan situ juga ada masyarakat lokal yang semua punya kepentingan terhadap ekonomi di lahan itu kan. Itu tidak harus selalu signifikan, berpengaruh. Karena kan pada dasarnya di satu areal konsesi bisa diatur planning-nya. Dan dia bisa atur rotasi tanam. Karena misalnya satu konsesi 400 ribu hektare misalnya. Ini dulu zaman dulu konsesi gede-gede loh Mbak Desi. Baru di kita sekarang ini aja kita kontrol. Dari 300 ribu hektare misalnya. Nah dia paling kekuatan nanamnya itu satu tahun 16 ribu gitu loh. Jadi ya di, apa namanya, diatur aja rotasi tanamnya. Nah gitu. Itu yang saya minta, cara ngatur. Jadi jangan nanam yang digambut dalam dong. Tanam yang bisa ditanam dulu gitu loh. Nah kita ngaturnya seperti itu. Memang resistensinya tinggi. Sampai kan ke pengadilan segala macam. Tapi ya udah, karena menang di pengadilan. Karena kata pengadilan oke, swastanya ikut dulu apa kata pemerintah. Tapi saya memang minta betul kepada para dirjen yang bertanggung jawabkan. Di tempat kami ada 2-3 dirjen yang ngurus ini, gambut. Saya bilang ngeliatin dulu betul-betul dinamika di lapangannya. Karena tadi seperti Mbak Desi bilang, ekonomi nggak boleh terganggu. Iya betul. Karena banyak sekali yang ini hasil mata pencarian, sumber pencarian mereka kan di situ. Tapi ini ada hal yang menarik ya Bu Siti. Karena pemerintah Jokowi kan ingin membuat si macam one map policy itu. Nah salah satu, kenapa misalnya terjadi misalnya daerah mana yang bisa ditanam atau tidak. Itu karena begitu berbeda sumber-sumber datanya itu sendiri. Sehingga salah satunya misalnya tidak paham mengenai ketebalan gambut itu. Sehingga itu dijadikan lahan yang dialihkan misalnya. Nah kita istirahat sebentar Bu Siti, tapi katanya Bu Siti punya peta yang ingin dipamerkan kepada kita. Karena kita juga perlu tahu ya, kondisi dari hutan tropis kita itu seperti apa. Dan idealnya supaya deforestasi, pembalakan liar ini tidak terus terjadi. Kan berarti kita harus melakukannya sesuatu. Jadi tetaplah bersama kami. Apakah ada evaluasi atau rekomendasi sehingga kita tidak melulu? Ya tergantung pada perekonomian yang mengandalkan misalnya kebun, lapas sawit. Yang akhirnya perlu pemakaran butan. Perlu bukalahan. Saya ditanyain ini senang sekali, bagus banget pertanyaan itu. Salah satu dari sumber Indonesia memproduksi emisi CO2 terbesar itu karena deforestasi, kebakaran hutan. Nah kita di ruang petanya Bu Siti, Menteri KLHK kita, untuk mengetahui sebenarnya persisnya ya seberapa besar hutan yang kita masih miliki, kondisinya, dan juga lebih penting lagi adalah gambut. Karena dengan kebakaran ini, sebagian besar itu dihasilkan di tanah atau di lahan gambut ya. Hampir 50 persen ya mungkin Bu Siti. Jadi persisnya seberapa luas hutan yang masih kita miliki, kita seharusnya ada di paru-paru dunia ya, dan juga lahan gamut yang kita miliki, serta apa-apa saja yang perlu diperhatikan dalam pengelolaan ke depan ini untuk mengurangi emisi. Ya Mbak Desi, ini kalau kita lihat di petanya ya, itu yang hijaunya light, itu hutan produksi. Disitulah kemarin itu yang 68 persen itu akses, akses orang masuk. Itulah yang deforestasi, yang kebakaran itu di lahan produksi yang ini. Yang warnanya light ini. Nah yang ini hutan lindung. Yang lebih gelap ya? Yang hijau. Yang ini hutan konservasi, tamah nasional, segala macam. Ini kan yang paling strik. Yang paling open itu sebetulnya yang hutan produksi. Nah yang hutan produksi itu luasnya 70 jutaan. Tapi sudah ada perizinannya kan, 30-an juta. Yang ada konsesi ya. Tapi kalau secara total ya, hutan yang dimiliki Indonesia itu berapa jutaan? By law, by law 120-an. 120-an jutaan. Dia terjadi evolusi Mbak Desi. Waktu tahun 70-an masih 140 juta. Tapi terus dilepas, dilepas, dilepas untuk kebutuhan masyarakat. Di tahun 90-an sudah 127. Terus dilepas, 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 sekarang mungkin 120-an. Nah yang bermasalah itu kemarin, khususnya tahun 2015 itu berapa besarnya yang kebakaran? Yang kemarin yang kena kebakaran 2,6 itu di kawasan hidrologis Gambut. Ini petanya. Ini peta dari, kita sudah mapping 1 banding 250 ribu. Cara mappingnya oleh Direkturat Jenderal itu dengan cara kompilasi dari berbagai peta sekunder. Dari pertanian, dari wetland, dari mana-mana. Petanya 1 banding 250 ribu, artinya eksploratori. Eksploratori itu untuk kepentingan pengambilan kebijakan, planning wilayah, dan sebagainya. Jadi skala-nya masih cukup kecil ya? Skala-nya namanya skala besar, tapi tingkat detailnya kecil. Di pemetahan itu namanya eksploratori sama detail-detail. Iya, tapi yang penting sebenarnya kalau lahan gambut itu adalah kita mengetahui kedalamannya gambut itu sendiri. Iya, dan itu pakai teknologi. Nah katanya ada teknologi yang baru. Iya, dan saya dengar ini sebenarnya bisa dijadikan rujukan ya untuk kebijakan yang lebih efektif dalam tata ruang dan tata kelola gambut itu sendiri. Yang sekarang kita masih pakai yang KHG ini, sudah ditetapkan sebab kalau enggak kan enggak ada planning juga. Jadi ini yang kita pakai. Kemarin inilah yang kita, dari sini ini sebetulnya bisa di overlay dengan konsesi-konsesi yang ada. Ini terutama di Sumatera nih paling banyak. Berapa perusahaan? 99 perusahaan HTI yang ada gambut dan lebih dari 200 perusahaan kebun sawit yang ada gambut. Nah ini dia, kedepannya itu bagaimana? Ngomong-ngomong total dari lahan gambut yang ada di Indonesia, ini berapa? Yang di KHG-nya 24 juta, tapi yang gambutnya, nah kawasan hidrologis itu satu sistemnya mbak, yang di ini. Tapi bisa tidak gambut isinya, bisa clay, bisa apa. Bisa macam-macam ya. Nah yang gambutnya betul mungkin berapa belas gitu, 15-an juta. 15-an juta. Nah tadi Mbak Desi bilang ada teknologi baru, itu betul bahwa BIG kan mengintroduksi lidar. Sebetulnya UGM yang mula-mula ngangkat mbak. Jadi semacam di tiga dimensi ya, bisa mengukur kedalaman itu. Kenapa saya waktu itu kirim ke BIG, sebenarnya datang kepada saya. Tapi kan menurut undang-undang, otoritas tentang pemataan ada di BIG, jadi saya bilang harus ke BIG. Nah teknologinya memang bagus banget Mbak Desi pakai sistem thermal. Jadi sistemnya dia obyek pertama yang kedeteksi itu di mapping. Ini dalamnya gini, jadi kalau warnanya biru ini gambutnya cuma di bawah 50 cm gitu. Tapi kalau udah hijau ini, kuning ini 2,5, hijau ini kira-kira 1 meter, sampai ini 3, coklat ini 3 meter, dan seterusnya sampai 17 meter gitu Mbak. Jadi untuk keperluan planning operasional, jadi RKU dan lain-lain, walaupun acuannya dari sini, karena kita kalau nggak bisa identifikasi. Jadi kita identifikasi dari sini, bahwa kemudian di lapangan mereka eksplor lagi dengan peta yang detail, lidar ini bisa 1 banding 1 ribu. Kayak ini mungkin 1 banding 1 ribu nih Mbak. Ini kan berarti warnanya coklat. Ini mungkin berarti ini dalamnya gambutnya sekitar kurang dari 2 meter, misalnya. Ini kuning nih berarti hanya 1 meter, 1,5, 1 meter. Iya, ini ngomong-ngomong ini Ibu Siti, ini ternyata latar belakangnya tuh ahli, pemetaan, ahli, peta ya. Saya menyesuaikan aja Mbak Desi sebab ada kebutuhannya ya. Tapi dengan ada teknologi ini kan seharusnya bisa kelihatan yang mana yang paling rawan kebakaran, sehingga seharusnya diikuti oleh kebijakan, kalau ada konsesi mungkin harus pindah atau harus ada extra care lah istilahnya. So far Mbak Desi yang kita temukan dari interaksi kita dengan dunia usaha itu kooperatif, baik. Belum ada sih yang harus pindah, tetapi kalau dia lahannya kurang untuk tanaman pokoknya, nanti kita bisa kasih lahan pengganti. Tapi sampai dengan sekarang, saya lihat mereka masih bisa jalan dan kita masih terus berinteraksi. Dalam arti gini, kalau dia punya teknologi yang baik, ya harus kita rekognisi dong. Dan harus digunakan ya, dan harus digunakan. Dan itu juga yang menyebabkan di COP kemarin, waktu di BON, itu ada rekognisi kepada Indonesia dalam tata kelola gambut yang mungkin lebih advance akhirnya. Dibandingin dengan beberapa negara lain yang belum main gambut, tapi sebetulnya gambutnya terancam, gitu kira-kira. Nah, ke depannya, ini kan juga kita perhatikan lingkungan, ya tentu saja. Kita jaga hutang kita supaya tidak terus di tebang lah pokoknya. Tapi di lain pihak ada kepentingan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Nah, mungkin apakah ada evaluasi atau rekomendasi sehingga kita tidak melulu, ya tergantung pada perekonomian yang mengandalkan misalnya kebun, lapas sawit, yang akhirnya perlu pemakaran hutan, perlu buka lahan. Saya di tanyaan ini senang sekali, bagus banget pertanyaan itu mengingatkan saya bahwa dari hutan-hutan ini, dulunya itu kira-kira hanya 4% yang di-plan untuk rakyat. Ijin-ijinnya. Nah, sekarang dengan hutan sosial yang dicanangkan Pak Jokowi dan reforma agraria, maka angka 4% itu nanti apabila sudah bisa berhasil, bisa 31% buah rakyat. Jadi justru fokusnya itu masyarakat. Oleh karena itu sekarang kebijakan hutan sosial dan reforma agraria itu sedang kita jalankan dan termasuk di dalamnya masyarakat adat jadi terlibat dan lingkungan juga jadi baik. Karena rakyatnya kan jadi memelihara hutannya gitu, bukan yang hancurin. Nah, itu ini mau tidak mau mengajak swasta juga untuk menata ulang konfigurasi bisnisnya. Nah, ini bagaimana feedback atau masukan dari mereka? Bagus, bagus. Sudah ada, mungkin habis ini Mbak Desi bisa minta cek ke mereka. Contoh-contoh lapangannya sudah ada beberapa perusahaan, misalnya sudah ada beberapa belas desa. Desa makmur atau apa-apa segala macem. Dan semuanya berbasis low carbon emisi kan. Biasanya industri yang memproduksi emisi. Dan kombinasi dengan si swastanya membina. Daripada jadi sumber konflik terus, daripada jadi bahan konflik. Bu Siti, mungkin 2019, saya tinggal 2 tahun lagi, kira-kira masih apa PR yang harus dikerjakan? Yang paling tidak prioritas? Yang pasti, kita pasti larinya kaitannya ke kemiskinan. Jadi, bagaimana membantu akses hutan bagi masyarakat, itu kita berikan. Terus yang kedua, menjaga hutan-hutan konservasi ini dan hutan lindung. Dia bisa terjaga, tapi bernilai aset dalam mendukung mariwisata. Itu juga kita lagi kerjakan. Terus yang ketiga, pihak sampah, mbak. Sampah sama limbah. Terus yang keempat, menjaga satwa. Sebab keanekaragaman hayat itu juga kunci. Kita juga banyak sekali ya, pelanggaran ya, perdagangan. Iya, itu juga jadi atensi juga itu luar biasa. Tapi, challenge paling besar saat ini dan kira-kira ke depan apa? Kalau menurut saya sih, sumber daya alam, hutan dalam hal ini, juga sungai dan lain-lain, itu untuk keperluan mensejahterakan rakyat, mbak. Ini kan mungkin juga kalau masalah sampah, mengubah perilaku, masyarakat, industri, dan harus ada edukasi yang terus-menerus. Betul. Tapi, optimis target kita tahun minimal tahun 2020 sudah kelihatan lah jumlah penurunan emisi. 2018 harusnya sudah ada evaluasi. Saya bilang sama Dirjen dan National Focal Point Indonesia, kita malu loh kalau 2018 ini tidak menampilkan sesuatu. Padahal kita sendiri yang membuat target, kan ya namanya juga. Kayaknya tahun ini sudah harus keluar angkanya, mbak. Baik, kita tunggu, nanti kalau keluar kita tanya lagi. Ya, sure. Oke. Make sure it's on the right. Terima kasih banyak, bu Siti. Sukses dan kita juga harapkan lingkungan hidup kita juga semakin baik. Thank you. Karena ini masalah hidup ya. Air itu, udara, dan tanah ini adalah esensi yang kita perlukan sebagai manusia. Oke. Dan target-target itu juga kita bisa capai. Oke. Ya, demikian kita kali ini Insight bersama Ibu Siti Nurbaya, Menteri Lingkungan Hidup dan juga Kehutanan. Dan jangan lupa saksikan Insight besok bersama saya Desi Anwar dan juga ikuti di kanal YouTube CNN Indonesia Insight with Desi Anwar. Bye-bye. Sampai jumpa. 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 Sampai jumpa.